Setelah Partai Amarat Nasional Mantap mengusung mantan Wali Kota Bogor, Bimaharia, untuk maju di Pilkada Jawa Barat, Bimaharia mulai melakukan safari politik ke seluruh kader PAN di sejumlah wilayah. Dalam safari politiknya, Bimaharia menegaskan siap berpasangan dengan siapapun pada Pilkada Jawa Barat 2024. Saat kunjungan safari politik ke DPD PAN Kabupaten Subang, Jawa Barat, Bimaharia mengaku siap maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan siapapun. Menurut politikus PAN itu, dirinya telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik di Jawa Barat terkait pendampingnya. Menurutnya tidak menutup kemungkinan PAN akan menjalin koalisi berbeda dengan koalisi di Pilpres. Ada beberapa nama yang santer terdengar mendampingi Bimaharia, salah satunya Deddy Muryadi. Setelah itu, momentum Pilkup ini juga jadi momentum kebangkitan dari struktur partai di Subang. Jadi teman-teman masih semangat dan teman-teman ingin bersama-sama merebut kembali kejayaan PAN di tahun 2008 ketika ada kadar menjadi wagup. Jadi saya menangkap semangat itu dan ingin juga bersama-sama dengan DPD PAN memperjuangkan isu-isu yang menjadi atensi dari warga Subang pada umumnya. Majunya Bimaharia dalam Pilkada Jawa Barat ini mendapat tukungan dari para kader PAN di Kabupaten Subang. Namun untuk pendamping Bimaharia, para kader menyerahkan sepenuhnya kepada Bimaharia sendiri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Jawa Barat! Jawa Barat! Jawa Barat!